Intro Jadi imam yang bertanggung jawab Pastikan Nadia, istrimu Hidup lebih bahagia Ketimbang sebelum sama kamu Waktu tinggal sama orang tuanya Dia bahagia Sekarang hidup sama kamu harus lebih bahagia Harus lebih makmur Kerja keras Jangan setelah berasal Kita salah aja jadi cowok Karena berantem sama istri Gak ada manfaatnya Kalaupun kamu menang ya gak Ya masa ngalahin istri Kalaupun kamu kalah ya malu kita Terus terakhir jangan kasar Sama perempuan Gak boleh dalam kondisi apapun Semarah apapun Gak boleh sekali-sekali nyentuh Kasarin perempuan Itu Malu Rendah banget kalau laki-laki Karena nanti ketika dua orang bersatu Di sebuah rumah tangga Tadinya kan ketemu jarang Kalau udah sering ketemu Cek-cok-cek-coknya pasti ada Kita sebagai laki-laki ngalah aja Ya Tuh tanya istri saya tuh Ngalah aja kita Ya itu aja dari saya Bang John Bang John Sebelumnya Tiko pernah hituran gak sih Tentang Nadia ke Bang John gitu gimana Beberapa waktu lalu Dua bulan ya Sebulan lebih ya Ke kantor Kan saya undang Pahing ke kantor biar lihat Biar kepingin Ya biar kepingin kerja gitu kan Sebelumnya kantor Jadi Waktu itu kayak percana-percanaan aja ya Mau nikah-mau nikahnya Percana-percanaan Cuman Alhamdulillah Saya dapat kabar Kan saya terus berkomunikasi Jadi gak cuman pencitraan doang Apa Adi angka Saya aktif komunikasi sama Tiko Yang cuman Di kulut aja ya Gitu Gak ada yang dibahat Tidak ada yang dibahat Ini sih Tadinya saya pikir Bercanda-bercandaan aja Terus diseriusin Ternyata sama Tiko Bang John Bang John kasih hadiah apa Bang Kasih hadiah apa nih buat Tiko Ya adalah Adalah Mobil ke Bang Yang pasti yang dibutuhkan Oke Siap Sangat bersyukur Sangat bersyukur Masya Allah Luar biasa Dan Saya sih berharap Itu tadi Hadiah yang paling spesial Yang saya kasih Buat pasangan muda ini adalah Alat pancing Alat pancing Untuk dia bisa berkarir Di perusahaan saya Itu untuk jangka panjangnya Karena Akan lebih Long term Jadi Bisa Teman-teman bisa Sekali-sekali Wartawan cek juga lah Ke kantor saya Itu yang mantan Karyawan minimarket Citra Herfi Mawati Udah Lima bulan Bekerja Gajinya dua digit Boleh ditanya Itu jaya Yang kemarin Ganjol-ganjol Apa Bisnis Isi tinjau Sesuai komitmen saya Gaji 10 juta Dan Bisa dilihat di media sosialnya Kan Artif mempromosikan Bikin-bikin konten Dan lain-lain Kerjanya itu Itu aja Tapi Saya akan bisa memberi Solusi untuk jangkabannya Karena yang mereka butuhkan adalah Di usia muda ini Apalagi Tanggung jawab Sebuah pernikahan itu Besar Gak cuman mikirin mereka berdua aja Ada orang tua yang harus Bahagiakan juga Jadi saya kasih Apa Hadiah jangka panjang Untuk Piko dan istri Minggu depan Senin kalau mau langsung Eh tapi jangan Honeymoon dulu ya Mau liruan kemana Serius Nah udah Kado-nya ini aja Kamu coba cari Segera Mau jalan-jalan kemana Ke Bali Apalagi apa kemana Honeymoon harus Oh Bali pulang kampung Kau mana Malaysia Ini kan Ini biar Direkam nih Kamu mau hadiah apa Jalan-jalan ke Karena harus Menurut saya Harus dirayakan Iya Maya Menurut saya harus adalah Liburannya Entah kemana Biar ada Kesannya Kalau saya itu Udah gak ada liburan Gak ada pesta Langsung covid Soalnya waktu itu kan Nanti kabarin ya Mau kemana ke Malaysia Ke Singapur Atau ke Taiwan Atau kemana Itu Singapur Nanti biar disiapin Eh teman-teman Tunggu beritanya lah Saya Kasih hadiah Kalipun lah Kalau nanti Biko sama istri Berkenan untuk Jalan-jalan Biar ngerasain Lengkapnya Pernikahan kan Itu ya bu ya Habis resepsi Jalan-jalan Nanti habis jalan-jalan Kalau mau langsung kerja Tengah gitu Tiko nyom Tiko mau kemana Tiko Belum ada resgana Mungkin diskusi dulu Nek Abang ada Ada pernah impian Pengen pergi kemana Terima kasih Tiko Tiko Oke apa foto bareng Ini ramah Sekarang beda Gagah Ganteng ya dia Aku dulu pengen Pakai begini aja Nggak bisa Tapi pesan saya Kamu bisa Pesta kayak gini Harus lebih sukses Nanti dari Om John Harus kejak Semangat Ya jangan males Maaf Ya Oke 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 Tentu dulu Tentu dulu Tentu dulu Tentu dulu Tentu dulu Tentu Tentu Tentu